Perjalanan yang berbahaya jilid 1. Panduan Buku ini didahului oleh buku berjudul Rahasia Dewa Asmara. Buku tersebut menceritakan nasib Sarindah dan Sarwiah, cucu si tangan iblis yang sudah tewas dalam tangan Gajah Mada. Dalam usaha membalas dendam kepada Gajah Mada ini, kemudian mereka membagi tugas. Sarwiah mendapat perintah mencari bantuan kejulung pujut dan wari gagung, agar guru dan murid itu sedia membalaskan sakit hatinya. Kemudian Sarindah sendiri menuju ke Gunung Lawu untuk minta bantuan kakek Madrim sebagai ahli tenung. Kakek Madrim menyanggupi asal Sarindah sedia menjadi istri tanpa nikah, sedikitnya sehari semalam. Sarindah terpaksa menyanggupi permintaan yang aneh ini dalam usaha membalas dendam kepada Gajah Mada. Di samping itu, Sarindah juga sudah mempunyai rencana pasti. Setelah kakek Madrim memenuhi permintaannya, akan segera ia bunuh. Namun ternyata Sarindah salah menduga. Kakek Madrim yang sudah lumpuh dua kakinya itu, bukanlah orang sembarangan. Usaha Sarindah gagal, malah kemudian gadis ini terpengaruh oleh Ajinetra Luyuk, hingga menurut perasaannya ia bertemu dengan seorang pemuda tampan sekali bernama Dewa Asmara. Sarindah jatuh cinta, kemudian mereka berbulan madu di dalam istana serba emas dihias oleh permata berkilauan. Namun setelah ia bangun pada keesokan paginya, ia menemukan dirinya tidur berdampingan dengan kakek Madrim. Dalam marahnya kakek Madrim ia bunuh dengan pedang. Tetapi setelah meninggalkan pondok kakek Madrim, gadis ini terkuasai oleh hayalannya sendiri tentang Dewa Asmara. Dan akibatnya jiwanya terganggu. Celakanya ia bertemu dengan seorang pemuda tempan bernama Sinom Pradopo, dan menurut hayal Sarindah, pemuda inilah suaminya yang bernama Dewa Asmara itu. Tetapi karena Sinom Pradopo tidak merasa, maka pemuda ini menolak mengakui sebagai isterinya. Akibatnya terjadi perkelahian, dan karena tak mampu, Sarindah lalu melarikan diri sambil menangis dan tertawa, menjadi gila. Sedang Sarwiyah yang akan mencari julung pujut dan wari gagung, di perjalanan di keroyok penjahat. Dalam keadaan hampir putus asa, datanglah pertolongan dari seorang pemuda yang sudah ia kenal, hingga selamat. Melihat pemimpin mereka sudah melarikan diri kemudian roboh mati oleh tangan pemuda itu, kuncuplah nyali mereka. Tiba-tiba mereka sudah berteriak, kemudian lari tunggang langgang mencari selamat. Hah, mau lari kemana kamu bentak Sarwiyah sambil mengejar. Jangan teriak pemuda itu sambil melompat dan menghadang di depan Sarwiyah. Hadangan itu demikian tiba-tiba dan diluar dugaan Sarwiyah. Gadis ini berusaha menahan langkah, tetapi masih juga menubruk pemuda itu. Untunglah ketika itu pedangnya di sebelah kanan tubuh, kalau di depan mungkin pedang itu bisa makan tuan. Pemuda yang menolong itu kaget sendiri dan cepat menggunakan tangannya guna memeluk, menahan Sarwiyah agar tidak terpelanting jatuh. Adapun Sarwiyah sendiri tanpa sesadarnya pula sudah memeluk pemuda itu, dan pedang runtuh di tanah. Pemuda itu memang terlalu dekat dalam usaha menghadang. Maka tidak mengherankan apabila berakibat membuat mereka harus bertuburkan. Ah jerit Sarwiyah tertahan. Mbak Yu, maafkanlah aku, pinta pemuda itu sambil melepaskan pelukannya. Akan tetapi ketika lengan yang semula memeluk itu lepas, tiba-tiba mata pemuda ini terbelalak. Baju bagian depan Sarwiyah terbuka. Dan walaupun dada itu masih tertutup kain penutup dada, namun kain itu agak merosot dan menyebabkan payudara yang kuning dan membukit itu separuh tampak. Pandangan baru ini menyebabkan jantung si pemuda bergetar hebat. Untung ia seorang pemuda yang sopan. Ia malah merasa malu sendiri dan kemudian menundukkan muka. Pada mulanya Sarwiyah heran atas sikap pemuda ini. Tetapi ketika menunduk dan melihat baju bagian depan terbuka, ia baru ingat, tadi sudah robek oleh cengkeraman tangan perampok. Ia memekik kecil, membalikan tubuh lalu berusaha menyembunyikan dada yang membukit. Gadis ini kebingungan sendiri karena bajunya tak dapat lagi ia rapatkan. Mbak Yu, gantilah baju dahulu, baru kita nanti bikera, sambil berkata demikian pemuda ini sudah membalikan tubuh lalu menjauhi. Tanpa membuka mulut Sarwiyah sudah berlarian mencari tempat bersembunyi. Lalu dengan cekatan ia mengambil ganti baju dari bungkusan bekalnya. Dalam waktu singkat ia sudah selesai lalu melangkah menghampiri pemuda penolongnya, yang ketika itu duduk membelakangi. Sambil menghampiri ini, diam-diam timbul pertanyaan dalam hatinya, mengapa telah terjadi perubahan yang aneh dalam diri pemuda ini? Sarwiyah masih ingat benar. Dahulu ketika pemuda ini, yang umurnya lebih muda satu tahun dibanding dirinya, juga salah seorang murid kakeknya, kepandayanya masih di bawah dirinya. Tetapi mengapa sekarang dalam waktu singkat, dan belum cukup satu tahun, Mahisa Singkir malah sudah melampaui dirinya? Ketika itu Mahisa Singkir duduk pada akar pohon yang menonjol. Ia duduk berdiam diri, menunggu gadis itu selesai ganti baju. Maka ketika mendengar langkah halus mendekati, Mahisa Singkir memalingkan muka. Bibir pemuda ini menyungging senyum, lalu katanya. Ahaha, kau sudah ganti baju, Mbak Kiyu. Mari, duduklah di sini. Sarwiyah juga tersenyum sambil mengangguk. Lalu duduk pula pada akar pohon berdampingan dengan Mahisa Singkir. Sarwiyah membuka percakapan, katanya, Adi Singkir, engkau sekarang hebat. Apanya yang hebat, Mbak Kiyu? Kepandayanmu. Sekarang tingkatmu sudah jauh di atas tingkatku. Ahaha, Mbak Kiyu jangan merendah. Manakah mungkin aku bisa menang terhadap Mbak Kiyu? Sarwiyah memalingkan mukanya dan menatap wajah pemuda itu tajam. Sedang Mahisa Singkir pura-pura tidak tahu, dan ia memandang lurus ke depan. Adi Singkir, engkau jangan berusaha menyembunyikan kepandayanmu. Bukti tidak terbantah lagi, Karwiyah aku tadi melawan pemimpin penjahat itu dengan pedang saja kewalahan. Tetapi engkau hanya bertangan kosong, telah berhasil mengalahkan. Adi, antara aku dan engkau merupakan keluarga sendiri. Mengapa sebabnya engkau berusaha menyembunyikan rahasia? Wajah Mahisa Singkir merah karena malu. Ia menoleh sebentar menatap wajah gadis itu. Akan tetapi begitu memandang Sarwiyah, pemuda ini cepat-cepat mengalihkan pandang matanya. Sebab masih terbayang dalam benaknya, tadi yang telah ia lihat, dada yang kuning dan membusung. Sebagai seorang pemuda dewasa, sudah tentu pemandangan yang baru ini kesannya sulit lupa dalam waktu singkat. Mbak Yu, baiklah, aku akan menceritakan apa yang sudah terjadi atas diriku. Mahisa Singkir mengembil. Napas. Sejenak kemudian ia meneruskan, Mbak Yu, bukankah ketika itu aku bersama Kakang Tanupada dan Kakang Kebopradah, mendapat perintah dari guru mencari Adi Sentiko? Nah, aku bertiga menuju selatan sedang saudara lain menuju arah lain yang sudah ditentukan. Tetapi anehnya Mbak Yu, ketika kami tiba di desa Sukorejo, kami bertemu dengan Kakang Sangkan maupun Kaligis. Kami merasa heran. Bukankah tujuan perjalanan mereka ke timur? Tetapi Kakang Sangkan mengemukakan berbagai alasan, dan berlindung nama guru. Mahisa Singkir berhenti dan menghela nafas. Peristiwa menyedihkan ketika itu masih mengesan dalam sanubarinya. Waktu itu sudah rembang petang. Maka terpikir untuk mencari tempat menginap sebelum malam tiba. Ternyata Sangkan dan Kaligis menggunakan kesempatan itu secara curang. Ketika itu, aku, Kakang Tanupada dan Kakang Kebopradah berjalan di depan. Sedang dua orang itu di belakang. Ternyata kemudian Kakang Kebopradah dan Kakang Tanupada telah merekat ikam dari belakang dan mati. Ah, tanpa terasa terdengar jerit tertahan keluar dari mulut Sarwiyah. Tentu saja, karena salah seorang korban adalah pemuda yang ia cintai. Lalu, apakah yang terjadi selanjutnya tanya Sarwiyah sambil menatap Mahisa Singkir. Walaupun peristiwa itu sudah lama berlalu, namun dalam dada gadis ini terasa ada yang perih juga. Agaknya tikaman itu melanggar jantung sahut Mahisa Singkir dengan nada amat menyesal. Terbukti ketika roboh terguling tidak mengerang sama sekali. Sarwiyah menundukkan kepalanya. Aku kaget dan menjadi bingung, mengapa dua orang itu sampai hati membunuh saudara sendiri? Aku tanyakan juga soal itu. Tetapi mereka tidak mau menerangkan, malah kemudian mengancam. Mereka melarang aku pulang ke Tosari dan melarang bertemu dengan guru. Dan apabila peristiwa ini sampai bocor, tentu akulah sumbernya. Ancaman itu menyebabkan aku bingung. Lalu timbulah tekadku lebih baik mati bunuh diri saja daripada harus berhianat kepada guru. Bagus. Itulah murid yang baik, puji Sarwiyah. Tetapi kenapa engkau masih hidup juga sampai sekarang? Sebenarnya hal ini sudah pernah aku terangkan kepada Mbak Kiyu Sarindah. Apakah dia belum bercerita? Mbak Kiyu hanya bilang, pembunuh Kakang Tanupada dan Kakang Kebopradah, memang dua orang itulah. Dahulu pernah berhasil aku robohkan bersama Mbak Kiyu Sarindah. Tetapi dua bangsat itu berhasil lolos sebelum menerima hukumannya. Sebabnya aku gagal membunuh diri adalah karena tiba-tiba pedangku runtuh ke tanah. Kemudian di depanku sudah berdiri seorang kakek gemuk yang memakai jubah putih kedudoran. Dia menyadarkan diriku, tidak baik jika aku melakukan bunuh diri. Ahaha, aku tahu sekarang, Sarwiyah menukas. Tentu kakek gendut itu kemudian mengangkat dirimu sebagai murid, bukan? Hempantas sekarang kau hebat. Wajah Mahisa singkir merah atas pujian Sarwiyah ini, karena agak malu. Jawabnya kemudian, aku tidak beruntung menjadi muridnya, Mbak Kiyu. Tetapi beliau juga bukan orang tua yang pelit. Beliau berkenan hati memberi petunjuk kepadaku dalam waktu dua tahun lamanya, tetapi aku tidak boleh mengaku sebagai muridnya. Ah, pantas. Dan engkau bakal menjadi seorang yang hebat, Adi Singkir. Buktinya belum satu tahun engkau mendapat petunjuk, kepandainmu sudah jauh meningkat. Mahisa Singkir menghela nafas pendek. Ya, mudah-mudahan, Mbak Kiyu. Tetapi sudah lebih setengah bulan ini aku tidak pernah dapat ketemu dengan beliau, sekalipun aku sudah mencari ke sana dan kemari. Sayang. Tanda petik. Siapakah dia itu, Adi? Mbak Kiyu, maafkanlah aku, sahutnya sambil menggeleng. Aku tidak pernah tahu siapakah nama maupun gelar beliau, karena memang tidak pernah memberitahu. Mereka berhenti bicara. Sarwiah memandang tempat jauh, sedang Mahisa Singkir menundukkan kepalanya. Akan tetapi sekalipun demikian, ia selalu menggunakan sudut matanya untuk melirik ke arah dada Sarwiah yang membukit. Karena melirik dari samping dan sebagian baju itu agak terbuka sedikit, maka tempaklah kemudian sebagian dada yang membukit itu. Hati pemuda ini berdesir, tetapi timbul pula rasa senang. Dahulu, apabila ia berhadapan dengan Sarindah maupun Sarwiah, sikapnya tidak bedanya dengan terhadap kakaknya sendiri. Tetapi setelah ia tadi berpelukan, dan melihat pula Sarwiah yang koyak bajunya, lalu menyelinaplah sesuatu perasaan yang aneh dalam dadanya. Beberapa saat kemudian Sarwiah memalingkan muka. Ujarnya, Adi Singkir, apakah hengka sudah tahu kakek sudah tewas? Ah seru Mahisa Singkir tertahan. Tewas? Apakah sebabnya? Kakek tewas pada empat bulan lalu, sahut Sarwiah dengan nada sesal dan sedih. Kakek kalah berkelahi melawan Gajah Mada. Ah Mahisa Singkir kaget sekali. Jadi, guru sudah ketemu dengan Gajah Mada? Ahaha, mengapakah sebabnya guru bersikeras memusuhi Mahapatih Gajah Mada? Hem, aku pun sesungguhnya kurang setuju, Adi Singkir. Lebih lagi setelah aku mengetahui latar belak yang terjadinya permusuhan antara kakek dengan Gajah Mada itu, Sarwiah menghela nafas. Akan tetapi ah. Mbak Yusarindah terlalu keras hati dan ingin meneruskan cita-cita kakek. Ahaha, mana sekarang Mbak Yusarindah Sarwiah segera menceritakan tentang perpisahannya dengan kakaknya perempuan. Sarindah pergi mencari bantuan, sedangkan dirinya mendapat perintah untuk mencari wari gagung. Itulah Adi, sebabnya aku dalam hutan ini, tidak lain dalam perjalananku mencari wari gagung. Kemudian hampir saja aku celaka dikeroyok oleh para penjahat. Untung sekali kau segera datang dan menolong diriku. Oh iya, apakah engkau pernah bertemu dengan wari gagung? Mahisa Singkir memandang Sarwiah dengan hiran. Siapakah wari gagung itu, Mbak Yusarindah Sarwiah tersenyum. Ia baru sadar dan ingat, Mahisa Singkir belum tahu tentang hubungannya dengan wari gagung. Maka kemudian Sarwiah menerangkan. Adi, pemuda yang bernama wari gagung itu mudah sekali kau kenal. Sebab, ia seorang pemuda yang kegemarannya bermain-main dengan ular dan binatang. Berbisa lainnya. Ah, dia? Kau, engkau mau mencari dia Mahisa Singkir terbelalak dan ngeri, teringat pengalamannya waktu itu. Apakah sebabnya, Adi? Jadi, kau sudah pernah bertemu dengan dia selidik Sarwiah dengan wajah agak cerah, menduga Mahisa Singkir dapat memberi keterangan. Ah, masih ngeri apabila aku teringat peristiwa ketika itu. Hem, mestinya hal ini harus aku ceritakan sejak tadi, Mbak Kiu. Sebab peristiwa itu terjadi beberapa saat sebelum Kakang Tanupada dan Kakang Kebol Peradah tewas oleh pengkhianatan kaligis dan sangkan. Mahisa Singkir berhenti dan mengusap peluh yang membasai leher, akibat pengaruh rasa ngeri. Dan sejenak kemudian pemuda ini baru meneruskan. Ketika itu hampir saja kami berlima mati oleh keganasan pemuda itu. Dia mengerahkan ularnya untuk mengeroyok kami. Aku sendiri pun pernah mengalami keroyokan ular-ularnya. Oh haha, kau juga pernah mengalami seperti aku? Tetapi apabila Mbak Kiu pernah celaka oleh ular-ularnya, mengapa sekarang Mbak Kiu malah mencari dia? Ah haha, jangan Mbak Kiu. Pemuda liar seperti itu, manakah bisa engkau jadikan sahabat? Sarwiyah tersenyum, sekalipun hati terasa perih sekali. Tunangannya telah dicela terang-terangan oleh Mahisa Singkir di depan hidungnya sendiri. Namun demikian ia masih dapat memaafkan kelancangan Mahisa Singkir. Sebab, di samping pemuda ini belum tahu terjadinya pertunangan antara dirinya dengan wari gagung, sebenarnya Sarwiyah sendiri juga tidak setuju. Ia terpaksa menerima terjadinya pertunangan ini tidak lain karena berkorban untuk kepentingan cita-cita kakeknya. Namanya saja wari gagung memang tunangannya dan sudah sah oleh dua belah pihak. Namun yang benar ia jauh dari rasa cinta, lebih lagi ia ingat wari gagung sendiri juga tidak setuju. Akan tetapi wari gagung juga tidak bisa menolak, karena gurunya yang memaksa. Jadi jelas antara dirinya maupun wari gagung sama-sama sepi dari rasa cinta, Mahisa Singkir yang tidak tahu hal tersebut mencela lagi. Mbak Yu, jangan. Engkau jangan mencari dia. Sebab aku khawatir, engkau akan terancam oleh bahaya. Sarwiyah menggelengkan kepalanya. Jawabnya, Adi Singkir, engkau tidak perlu khawatir. Karena dia tidak lain adalah tunanganku. Kalau ada halilintar menyambar, kiranya tidak sekaget Mahisa Singkir sekarang ini. Mendadak saja wajahnya menjadi pucat. Ia sudah mencela wari gagung, ternyata pemuda itu malah calon suami Sarwiyah. Saking ketakutan apabila gadis ini marah, ia menjadi tidak dapat membuka mulut. Engkau jangan menjadi kaget dan juga takut kepadaku, hiburnya sambil memaksa tersenyum manis. Sebab sekalipun tersenyum hatinya terasa perih. Adi, ketahuilah namanya saja dia itu tunanganku. Akan tetapi hem, aku tidak mencintai dia. Tanda petik. Mahisa Singkir keheranan mendengar penjelasan ini. Apakah sebabnya orang bertunangan tanpa didesari dengan rasa cinta? Mungkinkah ini bisa terjadi? Bukan hanya aku, tetapi wari gagung sendiri dalam keadaan yang sama. Sebab sebenarnya dia juga tidak mencintai aku. Ah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Gurunya memaksa dia, dan kakek pun memaksa aku. Dua-duanya terpaksa, dan betapa sedih hatiku sebenarnya dengan masalah ini, Sarwiyah menghela nafas pendek. Agaknya sudah menjadi suratan takdir hidupku ini, dan harus begitu yang terjadi atas diriku, Sarwiyah berhenti dan Mahisa Singkir menatap wajah Ayu Sarwiyah sekalipun hanya sekilas. Diam-diam timbul perasaan kasihan kepada gadis ini. Namun demikiannya tidak dapat berbuat apa-apa, justru semua. Itu sudah kehendak si tangan iblis. Adi, sesungguhnya aku juga tidak suka dan tidak menyetujui maksud Mbak Yusarindah ini. Tetapi aku terpaksa juga melakukan. Aku harus mengabarkan tentang tuasnya kakek dalam tangan gajah mada. Dan aku harus minta bantuan Paman Julung Pujud agar dapat membalaskan sakit hati ini. Sesudah itu Sarwiyah kembali lagi menghela nafas sedih. Dan Mahisa Singkir pun ikut bersedih oleh kekerasan hati Sarindah itu. Maafkanlah aku, Mbak Yusarindah, katanya kemudian. Kalau boleh aku bicara, sesungguhnya aku sendiri juga tidak setuju dengan usaha membalas sakit hati dan dendam itu. Sebab apa yang sudah lalu biarlah lewat. Mengapa hal itu harus kita aduk dan persoalkan lagi? Anggap saja semua yang sudah terjadi sudah sesuai dengan garis dewata yang agung. Sebab manusia tidak dapat membantah dan melawan. Mahisa Singkir berhenti dan mencari kesan. Sejenak kemudian ia melanjutkan, yang jelas, dendam-mendendam, balas-membalas itu tiada sesuatu yang dapat kita petik dan kita ambil manfaatnya. Maka kita semua ini wajib menyadari. Mbak Yusarindah, apabila manusia ini sudah terhinggapi oleh penyakit balas dendam itu. Makin lama akan semakin menjadi parah. Sebab kekerasan, kekacauan dan ketakutan akan memenuhi dunia ini sebagai akibat permusuhan yang tiada habisnya. Bukankah orang yang kita musuhi dan kita usahakan supaya mati terbunuh itu mempunyai banyak keluarga dan sanak famili? Kalau kemudian sanak dan keluarga mereka mempunyai pendapat pula harus membalas dendam, bukankah ini akan berakibat terjadinya permusuhan yang tidak ada habisnya? Karena hal itu akan sampai kepada generasi penerusnya. Sarwiyah mengangguk-angguk. Ia memuji luasnya pandangan Mahisa Singkir. Padahal ia sendiri justru tidak setuju dengan usaha membalas dendam seperti itu. Tetapi Adi Singkir, apa yang harus aku katakan bahwa geriku ini terpaksa oleh keadaan sahut Sarwiyah? Aku tidak setuju, tetapi sebaliknya Mbak Kiusa rindah memaksa. Aku tidak berani membantah, maka sekalipun berat hati aku terpaksa melakukan juga. Nah, apakah Hengka sudah pernah bertemu dengan wari gagung sesudah terjadinya peristiwa waktu itu? Mahisa Singkir menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menyesal sekali, Mbak Kius, hanya sekali itu saja aku bertemu dengan dia. Sarwiyah menghela nafas panjang lagi. Tadi ia berharap, Mahisa Singkir dapat membantu memberi petunjuk. Namun sayangnya, dia juga tidak tahu. Tetapi sekalipun demikian gadis ini mengangkat mukanya, memandang Mahisa Singkir. Adi, bersediakah Hengkau membantu aku tentang apakah, Mbak Kius? Jika aku harus membantu membalaskan sakit hati dan dendam itu, sanggup aku amat menyesal dan terpaksa harus menolak. Mbak Kius, sekalipun aku setia dan menghormati guru. Almarhum, namun aku tak dapat berbuat yang bertentangan dengan bisikan hatiku. Jika Mbak Kius mau memaksa juga, lebih baik bunuh sajalah aku dengan tanganmu. Hai hai hik, Sarwiyah ketawa perlahan, siapakah yang mau memaksa dan siapa pula yang akan membunuh? Ah Adi, engkau jangan cepat salah sangka. Maksudku demikian. Mengingat apabila aku melakukan perjalanan seorang diri seperti ini, sebagai seorang gadis adalah kurang baik. Buktinya, hampir saja aku tadi celaka oleh keroyokan para penjahat. Sekarang aku minta bantuanmu, Adi. Sudilah engkau menjadi teman perjalananku dalam usahaku mencari wari gagung dan gurunya. Tetapi engkau harus berjanji tidak akan melibatkan diriku dalam urusan ini. Ya, aku berjanji, Adi. Percayalah, aku tak akan sampai melibatkan dirimu dalam urusanku ini. Mahisa singkir mengangguk dan tersenyum. Tentu saja ia merasa senang juga menemani perjalanan Sarwiyah ini. Entah apa sebabnya, ia sendiri tidak tahu. Serasa ia ingin selalu berdekatan dengan gadis ini dan tidak ingin berpisah lagi. Ia juga tidak tahu mengapa sebabnya justru selama ini tidak pernah terlintas dalam pikirannya hal-hal semacam ini. Bagaimanapun perasaan ini merupakan hal baru bagi dirinya, karena memang belum pernah terbayang dalam pikirannya. Namun tiba-tiba wajah pemuda ini pucat. Lalu katanya gugup, Ah, nanti dulu, Mbak Kiu, Ah, aku tidak berani. Kenapa? Apakah engkau sudah tidak mau lagi bersahabat dengan aku? Mbak Kiu, oh haha, bukan itu, bukan itu. Lalu soal apakah yang menyebabkan engkau membatalkan kesanggupanmu membantu diriku? Mbak Kiu, engkau sudah bertunangan dengan wari gagu. Maka aku menjadi amat khawatir apabila dia menjadi cemburu dan curiga kepada diriku. Apakah nasibku tidak celaka apabila dia sampai cemburu? Sebab dia bisa menuduh aku merebut tunangan orang lain. Sarwiah tersenyum. Lalu terdengar desisnya, Sikan bukan kemauannya sendiri, Kalau yang direbut suka. Tanda petik. Engkau bilang apa, Mbak Kiu? Dengan agak malu Sarwiah menatap Mahisa singkir. Engkau tidak perlu khawatir, Adi. Akulah yang akan menerangkan kepada wari gagung. Engkau adalah murid kakeku pula, Maka kedudukannya sebagai saudara seperguruan dan juga sebagai pengawal keselamatanku dalam perjalanan ini. Adi, seharusnya dia malah harus berterima kasih kepadamu, Karena kak suka sedia berkorban demi keselamatanku dan berarti pula merupakan kepentingan wari gagung. Tetapi apabila dia tetap tidak mau percaya, Sudahlah, pendeknya engkau sudi membantu aku atau tidak? Aku berani mempertanggungjawabkan persoalan ini. Sesungguhnya dalam hati Mahisa singkir masih menyelingap perasa keraguan itu, namun demikian ia mengangguk juga. Baiklah Mbak Kiu, aku bersedia menemani perjalananmu. Sulit terlukiskan betapa gembira gadis ini setelah mendengarkan kesediaan Mahisa singkir. Sarwiah percaya, mempunyai teman perjalanan seperti Mahisa. Singkir ini, dirinya akan menjadi lebih aman. Terima kasih, Adi, engkau baik sekali, katanya dengan wajah berseri. Lalu bagaimanakah sekarang, Mbak Kiu? Kapan kita berangkat? Sekarang, ataukah lain hari? Benar. Kita harus berangkat sekarang juga. Akan tetapi Adi, aku tidak tahu sampai kapan dapat bertemu dengan dia maupun gurunya. Sebab ibaratnya aku sekarang ini sedang mencari sebatang jarum dalam setumpuk iju. Hem, tetapi sekalipun demikian mudah-mudahan saja, dalam waktu singkat apa yang aku harapkan ini bisa terkabul. Baiklah Mbak Kiu, mari berangkat. Akhirnya berangkatlah dua orang muda ini dan Milangkah berdampingan. Ketika itu matahari sudah rendah di bagian barat. Mereka harus menerobos hutan pada perbukitan Kendeng, namun mereka tidak khawatir dan tidak kenal takut. Akan tetapi hutan di perbukitan Kendeng ini sembung-menyambung tanpa putus. Padahal makin lama matahari semakin rebah di barat. Mbak Kiu, kita masih terus berhadapan dengan hutan, ujar Mahisa Singkir mengisi kesepian. Padahal hari telah sore. Hem, bagaimanakah kiranya apabila kita mengasuh dan menginap dalam hutan ini saja? Tentu saja Adi, mengapa sebabnya kau masih juga bertanya? Di hutan maupun di desa tak ada bedanya. Kita butuh mengasuh, mana tempat pun jadilah. Marilah sekarang kita berusaha mencari tempat untuk mengasuh. Sebaiknya kita mencari goa. Benar. Dengan mengasuh dalam goa akan lebih aman. Tidak sulit bagi mereka mencari goa. Sebab pada. Perbukitan kendeng ini memang banyak terdapat goa-goa alam yang cukup aman guna berlindung. Maka mereka kemudian dapat menemukan goa yang cukup luas guna mengasuh, justru goa itu letaknya pada lir yang cukup terjal. Tebing yang demikian ini akan aman dari gangguan binatang berbisa maupun binatang buas. Dengan demikian mereka akan dapat mengasuh dengan aman. Lebih lagi di samping tempatnya demikian bagus, goa ini tidak jauh dari sumber air yang amat jernih, hingga untuk mencukupi kebutuhan air minum maupun mandi, dapat mereka cukupi dengan mudah. Setelah mereka berdua secara gotong-royong membersihkan goa yang kotor itu, kemudian mereka membagi tugas. Mahisa Singkir yang harus berburu guna mencari pengisi perut yang lapar, sedang Sarwiyah yang harus mengumpulkan kayu kering untuk mematangkan daging. Tak lama kemudian mereka sudah duduk pada tepi api unggun, dan mereka duduk berdampingan. Mereka gembira, dan sibuk memanggang daging pelanduk hasil Mahisa Singkir berburu. Adi Singkir, kata Sarwiyah sambil membalikan daging yang sedang ia bakar, apakah tujuanmu sebenarnya, dengan selalu mengembara ini? Bukan maksudku terus bergelandangan seperti ini, Mbak Kiu, sahutnya. Apabila sudah cukup waktu dua tahun seperti janji kakek gendut itu membimbing diriku, aku akan mengakhiri hidup sebagai gelandangan ini. Apakah sebabnya harus demikian? Soalnya kakek gendut itu tidak mempunyai tempat tinggal secara tetap. Maka apabila sampai waktu yang sudah kakek gendut itu tentukan sendiri dan aku mah. Syih terlalu bodoh, bukankah aku sendiri yang akan menerima akibatnya dan menderita rugi? Sebaliknya apabila aku hidup seperti burung sekarang ini, kesempatan untuk dapat bertemu dengan dia lebih banyak. Apakah pendapatmu itu tidak terbalik, Adi? Dengan mempunyai tempat tinggal yang tetap, berarti beliau akan gampang dalam usaha mengunjungimu. Mbak Kiu, beliau mempunyai watak yang aneh. Beliau tidak mungkin mau mengunjungi diriku ini apabila aku mempunyai tempat tinggal tetap. Sebab apabila sedang melatih diriku, tempat yang dipilih tentu sulit orang lain bisa datang, dan itu pun selalu berpindah-pindah. Dan malah aku sendiri pun tidak mungkin dapat ke tempat ini tanpa bantuan beliau. Pendeknya Mbak Kiu, kalau aku mencari beliau sulitnya setengah mati dan melebih mencari iblis. Oleh karena itu beliau lah yang selalu mendapatkan aku. Sarwiyah mengangguk-angguk. Diam-diam ia menjadi iri akan keberuntungan Mahisa Singkir, dapat berkenalan dengan kakek gendut yang aneh itu. Ia sudah menentukan, kemudian hari Mahisa Singkir tentu menjadi seorang pemuda gemblengan dan sakti menraguna. Ketika itu daging dalam tangan Mahisa Singkir maupun Sarwiyah sudah matang hampir berbareng. Karena lapar, maka mereka segera menggerogoti daging itu dengan lahap. Akan tetapi Sarwiyah tidak betah untuk berdiam diri. Maka gadis ini kemudian bertanya, apakah selama ini engkau tidak pernah bertemu dengan murid kakek yang lain, maupun adikku Sentiko? Mahisa Singkir menghela nafas, kemudian menggeleng. Aku sendiri agak heran juga, mengapa sampai se-karang belum juga dapat aku temukan. Kalau aku memikirkan Sentiko, hatiku ini sedih sekali. Sebab bagaimanapun dia adalah keturunan laki-laki satu-satunya bagi keluargaku. Hati Mahisa Singkir terharu juga mendengar keluhan Sarwiyah yang nadanya amat menyesal itu. Untuk beberapa saat mereka termenung, sehingga daging yang sudah siap dalam tangan masing-masing mereka biarkan dingin tidak termakan. Ada pun daging yang sedang mereka bakar pun, karena terlambat membalik menyebabkan daging itu hangus. Dan mereka baru sadar ketika mencium bau daging yang hangus. Akhirnya Mahisa Singkir menghibur. Sudahlah Mbakiyu, semua masalah yang Mbakiyu hadapi ini, kembalikan saja dan serahkan kepada Dewata Yang Maha Agung. Semoga Sentiko masih dalam keadaan selamat dan kemudian hari kita dapat bertemu. Marilah sekarang kita nikmati daging ini dulu, guna pengisi perut. Demikianlah, pada akhirnya mereka menggerogoti daging bakar itu. Karena daging ini mendapat bumbu dari Sarwiyah, maka tentu saja rasanya menjadi lain di samping sedap. Mahisa Singkir yang selama ini apabila makan daging bakar tanpa menggunakan bumbu, maka ia merasakan daging ini lezat sekali dan nikmat. Tidak aneh pula makannya menjadi lebih banyak. Merasa enak, Mahisa Singkir memuji sambil mengacungkan ibu jari. Mbakiyu, aduh, engkau hebat sekali. Tanda petik. Apanya yang hebat Sarwiyah terbelalak berbareng curiga. Daging ini, sahut Mahisa Singkir sambil tertawa. Karena kau beri bumbu, maka rasanya menjadi lezat sekali. Tetapi ehaha, mengapa sebabnya Mbakiyu malah? Tidak bernafsu. Sarwiyah menjadi bangga oleh pujian Mahisa Singkir ini. Lebih lagi ia sudah kenal watak Mahisa Singkir yang jujur. Tetapi sekalipun demikian bagi seorang wanita, walaupun merasa bangga, perasaan itu ia tutup dengan kata-kata, Ah, Adi, engkau membuat aku malu saja. Kenapa engkau menjadi malu, Mbakiyu? Hem, aneh sekali. Ini merupakan kenyataan sebenarnya. Daging ini kecuali gurih, lezat, juga menjadi wangi. Hem, Sarwiyah hanya mengangguk, tetapi rasanya sedih sekali, menyesali nasib dan derita hidupnya. Namun untuk tidak membuat Mahisa Singkir kecewa, maka gadis ini menjawab juga, silakan Adi makan sampai kenyang. Berbeda sih, antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki biasanya dapat makan banyak, sedangkan perempuan, aku biasa makan hanya sedikit. Aku khawatir apabila Mbakiyu makan hanya sedikit, badanmu akan menjadi kurus. Sarwiyah merasa geli dan berterima kasih kepada pemuda ini yang memperhatikan dirinya. Jawabnya, terima kasih, Adi, atas nasihatmu. Tetapi jika sudah menjadi kebiasaan, perut akan menjadi sakit bila terlalu kenyang makan. Mahisa Singkir pun tersenyum. Ia sendiri menjadi agak heran. Mengapa sekarang bertemu dengan Sarwiyah ini, ia demikian memperhatikan keadaan gadis ini? Apakah hal ini terpengaruh oleh keadaan yang cukup lama mereka berpisah? Setelah mereka kinyang, akhirnya daging yang masih tersisa mereka bakar pula sampai matang, dengan maksud dapat mereka pergunakan sarapan esok pagi. Mbakiyu, ujar Mahisa Singkir, Mbakiyu sekarang. Mengasolah dalam goa, dan biarlah aku yang menjaga di luar goa. Ahaha, kenapa harus engkau jaga segala? Hai hai hik, engkau membuat aku kikuk dan malu saja. Sepertinya aku ini seorang putri raja yang perlu kau kawal keselamatannya. Bukan demikian maksudku, Mbakiyu. Goa ini tidak begitu luas. Maka sebaiknya kau tidur di dalam dan akulah yang tidur di luar. Alasan Mahisa Singkir memang tidak terbantah. Goa ini memang tidak begitu luas. Di samping itu memang tidaklah baik apabila seorang wanita muda bersama seorang laki-laki muda pula, tidur dalam satu ruangan seperti dalam goa ini. Terima kasih, Adi, kata gadis ini kemudian. Aku sungguh beruntung sekali bertemu dengan kau. Ah, Mbakiyu, apakah sebabnya kau harus mengucapkan terima kasih Mahisa Singkir menundukkan mukanya agak malu. Ini memang sudah sepantasnya aku lakukan. Ketika itu Sarwuyah memang merasa tubuhnya sudah demikian letih dan ingin segera dapat mengasuh. Maka ia pun melangkah masuk ke dalam goa. Untuk beberapa saat ia mengatur dahulu rumput kering yang sudah mereka persiapkan sejak sore untuk alas tidur. Baru sesudah beres, ia merebahkan diri, dan terasalah kemudian aliran darahnya lebih lancar menyalur ke tubuh bagian atas. Ia tidak khawatir lagi kalau sampai datang bahaya. Mahisa Singkir seorang pemuda yang penuh tanggung jawab, jujur, dan kepandainya cukup tinggi dan masih lebih tinggi atas dirinya. Teringat akan cepatnya kemajuan yang terjadi atas diri Mahisa Singkir ini, diam-diam Sarwuyah merasa heran pula. Timbul pertanyaan dalam hatinya, bagai. Manakah kera guru tidak resmi Mahisa Singkir itu mengajar dan mendidik? Padahal menurut pengakuan Mahisa Singkir jarang dapat ketemu dengan guru yang tidak mau disebut sebagai guru itu. Sebaliknya dirinya yang selalu berkumpul dalam satu rumah dengan kakaknya, dan mendapat latihan dan bimbingan setiap hari secara rajin, namun mengapa sebabnya dirinya ketinggalan? Namun karena dirinya lelah maka dalam waktu Singkat Gadis ini sudah tidur pulas. Pernafasannya terdengar demikian halus. Memang tidak mengherankan apabila Sarwuyah Malem ini dapat tidur pulas dan enak. Beberapa hari lamanya ia tidak dapat tidur pulas setelah berpisah dengan kakaknya, karena dirinya harus juga menjaga keselamatan dirinya. Malah kemarin malam dirinya justru menginap di dalam hutan pula. Guna menjaga hal-hal yang tidak ia harapkan, ia terpaksa harus tidur di atas dahan pohon yang daunnya rindang. Tidur di atas pohon tentu saja jauh berbeda dengan tiduran di tanah. Di atas pohon harus berhati-hati dan tidak dapat bergerak bebas. Selain itu karena hanya seorang diri, maka ia lebih banyak berjaga. Berbeda dengan sekarang. Ia tidur dalam gua sehingga keadaannya jauh lebih hangat dibanding dengan tidur di atas dahan pohon. Lagipula sekarang ada orang yang menjaga keselamatannya, ialah Mahisa Singkir. Oleh rasa kepercayaannya kepada Mahisa Singkir ini maka ia dapat tidur dengan pulas, seperti tidur dalam kamar yang harum dengan alas kasur yang empuk. Demikianlah kenyataannya di dunia ini, manusia bisa merasakan sesuatu apabila belum tidur. Manusia bisa merasakan dingin, tempat yang keras, maupun perasaan lain yang tidak enak adalah pada saat memulai tidur. Tetapi sebaliknya juga dapat merasakan kenyamanan kamar tidur yang sejuk dan berbau harum, berdampingan dengan suami maupun istri tercinta. Masih dapat merasakan kebanggaannya memiliki rumah bagus maupun harta benda yang berlimpah ruah. Akan tetapi kenyataan semua itu akan segera lenyap berbareng dengan saat manusia tidur. Dalam tidur ini manusia tidak lagi dapat membawa apa-apa. Sekalipun istri maupun suami yang tidur di samping pun, tak bisa ia bawa dalam tidur itu. Itulah sebabnya tidur disebut ibarat mati. Tidur seperti tidak berbeda dengan orang mati, karena tidak dapat membawa apa-apa. Lebih lagi kemudian hari apabila manusia ini benar-benar sudah mati, semakin tidak dapat membawa apa-apa kecuali diri sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia, di depan pengadilan yang maha tinggi. Mengingat semua itu, maka wajib bagi setiap manusia ini tidak hanya memikirkan kepentingan dunia, tetapi perlu juga memikirkan akhirat. Memikirkan kala mana pada waktunya pulang ke asal. Sebab di sana setiap manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Untuk dapat memikirkan kepentingan nanti di akhirat, harus memperbanyak perbuatan baik dalam bentuk apapun. Karena hanya dengan perbuatan baik itu saja, sudah merupakan amal saleh yang bisa dibawa sebagai bekal manusia pada saat mati. Itulah sebabnya manusia hidup di dunia ini ibarat hanya singgah minum, tidak panjang. Berbeda di akhirat, adalah tidak terhitung jumlah taunya. Demikianlah, apabila Sarwiyah dapat tidur dengan pulas, sebaliknya Mahisa Singkir yang berjaga di luar goa, duduk sambil menyandarkan punggungnya pada tepi mulut goa. Dengan tidur seperti ini, menyebabkan dirinya tidak dapat tidur pulas. Dan dengan demikian dirinya akan selalu dalam keadaan siap-siaga sepan yang malam. Api unggun di luar goa sudah padam. Untung sekali malam itu bulan hampir penuh menghias angkasa raya. Sehingga di luar goa terang-benderang dan di dalam goa pun tidak begitu gelap. Pada saat ia sedang duduk sambil menyandarkan punggung pada tepi mulut goa ini, tiba-tiba telinganya yang terlatih mendengar suara merintih dari dalam goa. Ia kaget dan memalingkan muka. Samar-samar ia melihat Sarwiyah tidur telentang tidak bergerak. Namun mengapakah sebabnya gadis ini merintih? Ia agak keheranan ada apakah dengan gadis ini? Sambil memasang telinganya, ia mengamati penuh perhatian. Namun tiba-tiba pemuda ini menundukkan kepala, kemudian ia merasa malu sendiri. Sebab dengan melihat Sarwiyah yang tidur telentang seperti itu dan melihat dadanya yang membusung, tiba-tiba saja ia teringat pengalamannya siang tadi. Ketika ia tertubruk kemudian berpelukan beberapa saat lamanya menghindarkan agar Sarwiyah tidak sampai jatuh terpelanting. Ternyata kemudian ia tahu baju bagian depan koyak lebar, sehingga dirinya menyaksikan pandangan baru bagi dirinya, melihat dadanya Sarwiyah. Teringat itu lalu timbulah perasaan malu untuk menghampiri gadis itu, guna membangunkannya. Namun ternyata suara rintihan Sarwiyah tidak juga berhenti. Akibatnya ia menjadi khawatir apabila gadis ini menderita sakit, maka kemudian memaksa dirinya. Untuk bangkit dan menghampiri. Sekalipun demikian pemuda ini tidak berani menyentuh. Ia hanya memanggil dalam usaha membangunkan gadis itu. Mbakiu. Mbakiu Sarwiyah. Tanda petik. Sarwiyah pun gadis yang sudah terlatih. Sekalipun sedang tidur pulas, tetapi panca inderanya akan segera bekerja menghadapi bahaya. Maka gadis ini segera pula membuka mata, bangkit, dan bertanya. Adi, apakah sebabnya kau membangunkan aku maafkan aku yang sebenarnya tidak ingin mengganggu dirimu? Tetapi aku tadi mendengar kau merintih. Itulah sebabnya kau kubangunkan dan ada apakah? Oh tetapi aku tidak apa-apa, kok. Tidak sakit? Aku sehat-sehat saja, kok. Tetapi kenapa kau merintih? Entahlah. Mungkin aku tadi ngelindur, hingga tanpa terasa mulutku mengeluarkan rintihan. Syukurlah jika engkau sehat saja, Mbakiu. Kalau sakit bilanglah terus terang. Mbakiu, perlunya aku dapat mencarikan obat. Terima kasih, Adi. Engkau baik sekali. Tetapi aku tidak sakit, kok. Aku tadi tidur pulas. Hem, marilah sekarang kita bergantian. Engkau sekarang yang tidur dan aku ganti berjaga. Ahaha, manakah mungkin? Aku tidak mengantuk. Tidurlah engkau dan biarlah aku yang menjaga di luar goa. Tanpa menunggu jawaban, Mahisa Singkir sudah melangkah ke luar goa, lalu kembali duduk di tempat semula. Pemuda ini menjadi khawatir juga apabila Sarwiyah sampai memaksa diri untuk berjaga. Sarwiyah mengamati kepergian Mahisa Singkir dengan bibir tersenyum. Ia berterima kasih sekali mempunyai adik seperguruan seperti Mahisa Singkir ini. Di samping jujur, pandai menghargai orang lain, juga pandai mengalah. Akan tetapi Sarwiyah tidak segera tidur kembali. Diam-diam ia merasa ngeri juga teringat impiannya tadi. Impian yang amat mengerikan, hingga Mahisa Singkir sampai mendengar rintihannya. Dalam tidurnya tadi ia merasa sudah bertemu dengan wari gagung. Maka sulit ia lukiskan betapa bahagia hatinya dapat bertemu dengan pemuda yang ia cari. Akan tetapi ternyata apa yang terjadi kemudian bertentangan dengan harapannya. Sebab entah mengapa sebabnya, tahu-tahu wari gagung malah meniup serulingnya. Mendadak muncullah beberapa ekor ular yang besar-besar dan bergerak cepat menuju ke tempat wari gagung dan dirinya berdiri. Ia terbelalak memandang datangnya puluhan ekor ular itu. Dan di antara ular yang datang itu, terdapat seekor ular yang besar tubuhnya sama dengan paha orang dewasa. Sedang panjangnya, aduh, ia tidak sanggup melukiskan. Pada saat itu ia takut melihat sejumlah ular ini, tiba-tiba wari gagung melompat lalu menjauhi dirinya sambil meniup seruling dengan irama tinggi. Ia bermaksud menyusul untuk melompat tetapi celaka. Dirinya sudah terkurung ratusan ular dengan mulut terus berdesis. Ia berteriak dan minta pertolongan wari gagung. Namun ternyata pemuda yang menjadi tunangannya itu hanya menertawakan saja dan tidak mau menolong. Karena ngeri dan guna menolong diri, ia menjadi marah. Ia mencabut pedang kemudian mengamuk. Membabati ular yang mengurungnya itu. Para ular itu pun menjadi marah dan berusaha melawan untuk menggigit. Tetapi pengaruh suara seruling wari gagung menyebabkan ular-ular itu ganas dan tak takut mati. Ular-ular itu terus menyerbu, dan sebelum ular yang mengurung itu tersapu bersih, telah datang ular yang baru. Ia berteriak-teriak memanggil wari gagung dan minta pertolongan. Namun pemuda itu seperti tuli dan tidak mendengar teriakannya. Maka dirinya terpaksa mengamuk terus dengan pedang. Darah memercik kesana dan kemari, dan banyak pula yang membasai pakaiannya. Bau darah ular itu amis sekali, makin lama menyebabkan ia muak dan pening. Karena muak, pening, dan ular itu masih terus berdatangan, ia menjadi roboh terguling, pingsan. Ketika ia mendapatkan kesadarannya kembali, dalam mimpi yang mengerikan itu, ia mendapatkan dirinya sudah berdiri terikat pada sebatang tonggak kayu. Dan yang amat membuat dirinya kaget setengah mati adalah karena ia mendapatkan dirinya sudah dalam keadaan bugil seperti ketika dilahirkan. Ia menjerit kaget, tetapi wari gagung yang berdiri tak jauh dari tonggak malah ketawa terbahak-bahak tidak peduli. Dan wari gagung tampak gembira sekali melihat dirinya polos seperti bayi, terikat pada tonggak. Hei 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 hei, kenapa engkau kaget? Engkau memang harus mendapat hukuman seperti ini ejek wari gagung. Apakah salahku jerit saruiah dan air matanya mulai menitik turun? Hahaha, engkau masih juga bertanya? Kesalahanmu sudah jelas. Huh, engkau perempuan yang tak. Dapat aku percaya, apa, apa salahku? Katakanlah terus terang. Siapakah pemuda yang bersama kau itu? Oh, kau terlalu terburu nafsu. Kakang, dia adalah murid kakekku. Dia adik seperguruanku sendiri, namanya Mahisa Sinkir. Dia menyertai perjalananku mencari kau atas permintaanku. Agar selama dalam perjalanan tidak ada orang yang berani mengganggu. Kakang, sungguh mati dia seorang baik. Dia berkorban demi kepentinganku, maka seharusnya pula kita mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Wari gagung terbelalak kaget, kemudian katanya, Aduh, maafkanlah aku. Mari sekarang aku lepas dari ikatan ini. Hai, jangan mendadak dalam mimpi buruk ini muncullah guru wari gagung yang bernama Julung Pujud. Kakek ini sudah menghadang sambil membentak. Wari gagung, kau goblok. Dengan gampang engkau dapat tertipu perempuan, huh, tidak perlu berpanjang mulut. Gadis ini sudah terbukti tidak setia. Sebagai tunangan orang, berani berpergian dengan pemuda lain. Tetapi, guru, dia berani bersumpah tidak melakukan pelanggaran. Huh, murid goblok. Sudahlah, pendeknya perempuan ini harus mendapat hukuman sesuai dengan kesalahannya. Wanita yang tidak setia ini harus mati segera mengerikan. Hayo, segera perintahkan ular sebesar paha itu, supaya mulai membelit tubuhnya dan kemudian makan dagingnya. Dalam mimpinya itu, Sarwiah masih dapat membela diri. Sungguh mati, Paman, pemuda itu adalah adik se-perguruanku sendiri dan berkorban demi diriku maupun kakang wari gagung. Paman jangan sekejam ini terhadap orang tidak bersalah. Tanda petik. Hehehehe, siapa mau percaya kepada omonganmu? Kau bersama dia melakukan perjalanan berdua berbulan-bulan lamanya. Manakah mungkin lelaki muda dengan gadis muda dapat menahan diri? Mendengar tuduhan julung pujut yang tanpa dasar dan sewenang-wenang ini hatinya amat sakit berbareng marah sekali. Ia mencaci maki kalang kabut, mencela julung pujut yang mengukur pribadi orang lain dengan sepak terjangnya sendiri. Wari gagung juga berusaha mempengaruhi gurunya agar mengurungkan niatnya menghukum dan mau memberi maaf. Sebab ia dapat mempercayai keterangan Sarwiah. Namun sebaliknya julung pujut tetap pada pendiriannya, huh, tidak ada ampun bagi perempuan kotor seperti ini. Belum juga menjadi istrimu sudah berhianat. Apalagi kalau sudah menjadi istrimu tentu lebih jelang lagi. Lekas perintahkan ular itu untuk membelit dan memakan dagingnya. Sedang pemuda jahat itu pun sudah aku hukum dan ku lemparkan ke dalam jurang. Ah, jangan Sarwiah memekik kaget sekali. Tetapi celakanya pekikan ini malah membuat julung pujut semakin percaya tuduhannya benar. Manakah mungkin Sarwiah menjerit kaget kalau tidak mencintai pemuda itu? Padahal jeritan gadis ini karena merasa kasihan kepada Mahisa Sinkir. Pemuda itu sudah mengorbankan diri, sudi menjadi kawan seperjalanan secara jujur, tidak mendapat pujian, sebaliknya malah harus mengalami nasib menyedihkan. Itulah sebabnya Sarwiah tadi dalam tidurnya mirintih ngeri. Mimpi yang amat buruk dan diam-diam. Bulu kuduknya masih meremang. Karena gadis ini masih merasa takut dan ngeri ini, maka ia belum dapat tidur kembali, tetapi menyandarkan punggungnya ke dinding guahwa. Dalam hatinya bertanya-tanya, disamping merasa heran, mengapa dirinya harus mimpi buruk macam ini? Apakah ini merupakan peringatan bagi dirinya, tidak meneruskan perjalanan ini bersama Mahisa Sinkir? Tidak. Tidak mungkin bantah hatinya. Mahisa Sinkir seorang pemuda yang sopan dan jujur. Mengapa orang harus mencuriga secara membabi buta? Tuduhan itu terlalu kotor. Tidak. Mahisa Sinkir harus tetap menjadi teman perjalananku mencari wari gagung. Karena impian buruknya ini menyangkut Mahisa Sinkir, maka ia tadi mengatakan tidak apa-apa. Hal itu untuk menjaga agar Mahisa Sinkir tidak kaget, lalu takut kepada bayangan impian buruk tadi. Pendeknya, sekalipun merasa ngeri, ia takkan mengurungkan perjalanan bersama Mahisa Sinkir ini dalam usaha mencari wari gagung. Dan sekalipun impian buruk ini berpengaruh juga dalam hatinya, namun ia tidak mau percaya demikian saja. Ia lebih percaya kepada Dewata yang agung dan orang yang tidak bersalah pasti memperoleh pertolongannya. Sarwiah menghela nafas panjang dalam usahanya mengusir kenangan mengerikan dalam impian itu. Ia mengamati keluar goa-gawa. Dan ia melihat Mahisa Sinkir duduk dengan kaki diluruskan, sedang punggung bersandar pada dinding goa-gawa. Ia tahu pemuda itu belum tidur sekalipun tanpa suara. Sungguh terlalu apabila pemuda sopan dan baik seperti Mahisa Sinkir ini harus mendapat tuduhan yang tidak-tidak jerit hatinya. Lihat, dia tidak mau tidur. Dia mengorbankan dirinya guna kepentingan orang lain, guna kepentinganku. Dia seorang pemuda yang penuh rasa tanggung jawab. Huh, tidak. Tidaklah adil apabila pemuda sebaik ini harus mendapat tuduhan secara sewenang-wenang. Maka Sarwiah berusaha mengusir kenangan dari impian yang tidak menyenangkan itu. Setelah sekali lagi menghela nafas panjang, ia kembali merebahkan dirinya di atas rumput kering. Sebab hanya dengan tidur sajalah dirinya akan dapat melupakan impian yang buruk tadi. Pagi sudah tiba dan Sarwiah agak geragapan ketika bangun, karena sinar matahari cemerlang sudah masuk ke dalam goa. Ketika ia bangkit duduk, ia melihat Mahisa Sinkir masih dalam sikapnya semalam, kaki dan punggung menempel dinding mulut goa. Melihat pemuda itu belum bergerak, ia tahu Mahisa Sinkir masih mengantuk. Akibatnya sekalipun pagi sudah tiba, pemuda itu belum juga bangun. Akan tetapi ia tidak ingin mengganggu Mahisa Sinkir. Ia tahu, keadaan pemuda itu yang masih mengantuk. Maka ia mengambil sisir kemudian meniisi rambutnya yang tidak teratur. Setelah halus, rambut itu kemudian disanggul agak tinggi. Ia akan mandi. Untuk mencegah rambutnya menjadi basah, maka sanggul itu harus tinggi. Setelah selesai, ia melangkah hati-hati lewat di dekat Mahisa Sinkir yang masih tidur. Sesungguhnya hari masih pagi. Tetapi karena perbukitan kendeng itu termasuk dataran rendah, maka Sarnuyah sudah merasa gerah. Karena itu setelah tiba di sumber air, dan melihat air telaga kecil ini jernih dan agak dalam, timbulah keinginannya untuk mandi. Dan sekaligus merendam diri agar tubuhnya menjadi segar. Mumpung masih pagi dan Mahisa Sinkir masih tidur apabila dirinya berenang-renang sambil merendam tubuh, tidak perlu khawatir dirinya yang polos sampai diketawi atau diintip orang. Hanya agak sayang, ia tadi lupa membawa pakaian pengganti. Namun untuk kembali lagi ke goa, rasanya enggan. Maka biarlah sekarang mandi dulu, nanti toh bisa ganti pakaian sesudah kembali ke goa. Air yang jernih itu mendorong keinginan hatinya untuk lekas berkecimpung dalam air. Maka sambil menyembunyikan diri di balik batu, gadis ini melepaskan pakaiannya satu demi satu. Dan pakaian itu supaya tidak sampai kabur, ia menumpuk menjadi satu lalu ia ikat dengan kain penutup dadanya. Lalu dengan bibir tersenyum manis, gadis ini sudah menceburkan diri ke dalam air yang jernih dan sejuk itu. Dan pengaruh air yang masuk lewat pori-pori kulitnya, dapat memberikan rasa segar dan nyaman. Gadis ini demikian asyik merendam diri dalam air. Menyebabkan gadis ini tidak melihat, munculnya makhluk yang amat aneh dan mendekati telaga. Kemudian Wut, pakaian Sarwiah telah tersambar. Akan tetapi apabila dalam keadaan seperti itu dan gadis ini dapat melihat munculnya makhluk seaneh itu, kemungkinan Sarwiah malah menjerit ketakutan dan bisa pingsan kemudian kelelap dalam air. Makhluk aneh itu bentuknya bulat seperti bola yang cukup besar. Tidak ada yang tahu, makhluk aneh ini penghuni bumi ataukah penghuni luar bumi. Yang jelas, makhluk ini seperti bola, tidak bermata, tidak mempunyai mulut, tidak berkaki dan tidak bertangan pula. Kalau hanya kecil, tentunya mirip dengan telur. Tetapi yang aneh dan menyebabkan orang tentu ketakutan, mengapa makhluk ini yang tampaknya tidak berkaki itu, dapat meloncat-loncat gesit dan gerakannya cepat sekali. Hingga bentuk tubuh yang bulat itu seperti bisa melenting sendiri seperti bola. Yang lebih mengherankan lagi, walaupun makhluk ini tidak mempunyai tangan, mengapa tiba-tiba dapat menyambar pakaian Sarwiah yang bertumpuk di tepi telaga itu? Munculnya makhluk ini seperti kilat minyambar dan lenyap-nyap pun sangat cepat dan pandang mati sulit mengikuti. Sungguh merupakan keajaiban yang tak mampu terpikirkan oleh manusia di dunia ini, dan hanya doata yang agung sajalah yang tahu. Sungguh aneh. Untuk apakah makhluk aneh ini mencuri pakaian perempuan? Oleh gerakan makhluk aneh yang cepat dan tidak bersuara itulah maka Sarwiah yang sedang asik mirendam tubuh dan berkecimpung dalam air, tidak sadar dan tidak tahu sama sekali pakaiannya sudah lenyap. Ia dengan bibir tersenyum-senyum gembira berenang-renang dan apabila berhenti kemudian ia menggosok-gosok kulitnya yang halus lumar dan kuning itu. Setelah ia merasa cukup lama merendam tubuh dalam air yang jernih itu, dan ia mendapatkan kesegaran tubuhnya, maka gadis ini menjadi puas. Ia kemudian berenang kembali mendekat tempat ia tadi meletakkan pakaiannya, untuk ia pakai kembali. Akan tetapi tiba-tiba gadis ini terbelalak kaget. Tanpa ia ketahui sebabnya, pakaiannya sudah lenyap tanpa bekas. Sarwiah celingukan ke sana dan kemari. Maksudnya mencari ke tempat lain barangkali ia tadi. Luka menempatkannya. Namun ternyata sekitar telaga ini tidak terdapat apa-apa kecuali batu-batu hitam dan rumput. Pakainnya sudah lenyap tanpa ia ketahui sebabnya. Sarwiah mengerutkan alis. Mendadak saja ia curiga, tentu Mahisa singkirlah yang sudah secara kurang ajar mengambil pakaiannya. Celaka. Pemuda yang ia sangka sebagai pemuda baik hati itu ternyata berlawanan dengan kenyataan. Celaka. Ternyata Mahisa singkir pemuda matukeran yang pemuda cabul. Tentu pemuda itu sudah menyembunyikan pakaiannya, dalam usahanya menekan dirinya untuk minta sesuatu yang tidak senonoh. Huh, ku bunuh kau, jika berani kurang ajar kepada diriku. Huh, kalau aku tidak mampu melakukannya, aku akan minta bantuan Mbak Yusarindah atau Kakang Wari Gagong desisnya geram. Akan tetapi gadis ini segera ingat akan keadaannya. Manakah mungkin dirinya dapat membalas sakit hati dan membunuh pemuda itu, justru dirinya dalam keadaan seperti ini. Sekarang dirinya tanpa mengenakan apa-apa. Ingat keadaannya, tidak ada jalan lain kecuali ia harus menahan rasa marah lalu berteriak memanggil Mahisa singkir. Harapannya pemuda itu dapat mendengar teriakannya dan cepat datang. Dan ia akan minta pertolongannya, agar pemuda itu mau menolong dirinya, mengambilkan pakaiannya di dalam goa. Adi singkir. Mahisa singkir. Hai. Mahisa singkir, datanglah kemari. Datanglah ke Telaga. Sarwiyah berteriak nyaring sekali, karena jarak antara goa dengan Telaga itu walaupun dekat, ia tetap khawatir apabila Mahisa singkir masih lelap tidur dan tidak mendengar. Atau Mahisa singkir pura-pura tidak mendengar dalam usaha menutupi perbuatannya yang curang. Apabila Sarwiyah tahu apa yang terjadi, kiranya Sarwiyah tidak akan demikian saja menuduh Mahisa singkir. Sebab pemuda yang hampir semalam tidak tidur itu masih lelap tidur dalam posisi duduk. Olehkah Rwene itu manakah mungkin Mahisa singkir dapat mendengar panggilan Sarwiyah? Akan tetapi segera terjadi keandahan lagi. Tiba-tiba muncullah mahluk aneh yang seperti bola tadi, mi loncat-loncat ringan sekali seperti bola dan bisa mi lenting tanpa menimbulkan suara. Pada saat mahluk aneh ini sedang mengapung agak tinggi di udara, mendadak melesatlah sebutir benda yang kecil dari si mahluk aneh itu, dan langsang menyambar ke arah Mahisa singkir. Untung sekali bahwa sambaran benda itu tidak mengenai secara tepat dan hanya memukul tanah di dekat Mahisa singkir yang masih lelap tidur. Sebagai pemuda yang sudah terlatih, tubuh pemuda itu mendadak melesat lebih sedepa jauhnya dan terbangun. Kemudian ia melompat keluar goa karena Mahisa singkir sadar dirinya telah diserang orang. Akan tetapi celakanya, ia tidak melihat seseorang. Tetapi ia tidak mau percaya demikian saja dan kemudian ia menyelidik. Hem, aneh desisnya ketika tidak melihat seseorang, walaupun ia sudah menyelidik secara teliti. Pada saat ia dalam keheranan berbareng penasaran oleh serangan gelap ini, tiba-tiba telinganya menangkap suara panggilan Sarwiyah. Mahisa singkir. Kemarilah. Datanglah ke telaga. Alis Mahisa singkir berkerut. Tetapi kemudian dengan gerakan gesit, ia sudah melompat dan kemudian berlarian cepat menuju telaga. Mahisa singkir amat khawatir, dan ia menduga tentu gadis itu berhadapan dengan bahaya, hingga perlu minta bantuannya. Akan tetapi ketika dirinya tiba di tepi telaga, Mahisa singkir cepat menekap mulutnya yang hampir berseru kaget, sedang matanya terbelalak tidak berkedip. Soalnya pada pagi hari ini Mahisa singkir menyaksikan pemandangan baru dan yang asing sama sekali. Ia sekarang ini melihat seorang perempuan dewasa yang sedang merendam tubuh dalam air tanpa memakai apa-apa. Dan celakanya lagi, sekalipun ketika itu Sarwiyah merendam tubuh sampai bawah leher, namun Mahisa singkir dapat melihat secara jelas dan utuh, karena air telaga itu jernih sekali tidak bedanya kaca. Dan semua ini menyebabkan jantung pemuda ini berdegup keras, justru ia seperti melihat perempuan bugil di depan cermin. Walaupun Sarwiyah sudah menyembunyikan tubuhnya dalam air, namun semuanya bisa nampak jelas dari tempat Mahisa singkir berdiri. Masih untung bagi Sarwiyah, karena sambil merendam tubuh itu, tangan kiri menjulur ke bawah menutupi tengah paha, sedang tangan kanan bersilang di depan dada. Akhirnya Mahisa singkir merasa malu sendiri, lalu membalikan tubuh sambil berteriak, Mbak you, apakah maksudmu memanggil aku kemari? Mengapa sebabnya engkau tidak cepat naik ke darat dan berpakaian? Ucapan Mahisa singkir ini nadanya menegur, hingga hal ini malah menimbulkan dugaan jelek kepada Mahisa singkir. Akibatnya gadis ini tambah marah. Bentaknya, enak saja engkau bicara. Menyuruh aku ke daratan dalam keadaan seperti ini. Dan kau, huhuh, engkau melihat keadaanku seperti ini. Bentakan Sarwiyah ini mengagetkan Mahisa singkir. Akan tetapi sebagai seorang pemuda sopan, ia tidak sudi menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ia tidak mau membalikan tubuh dan memandang Sarwiyah. Pemuda ini tetap membelakangi Sarwiyah sambil bertanya, Mbak you, sebenarnya apakah maksudmu? Aku tadi mendengar panggilanmu. Manakah mungkin aku datang kemari, apabila aku tahukah sedang mandi seperti ini? Sudahlah, apabila engkau tidak apa-apa, aku akan kembali ke goa dan silakan engkau berpakaian. Sesungguhnya Sarwiyah termasuk sebagai gadis penyabar. Kalau saja yang mengalami peristiwa seperti ini Sarindah yang wataknya keras dan galak, tentu sudah marah-marah dan mencaci maki kalang kabut. Namun sekalipun Sarwiyah gadis sabar, kesabaran itu juga ada batasnya. Manakah mungkin dirinya bisa sabar, kalau harus mengalami keadaan seperti ini? Sarwiyah sudah menduga, yang mencuri pakaiannya adalah Mahisa Sinkir. Dan sekarang, pemuda ini malah datang dan seperti sengaja mengejek dirinya yang telanjang. Kalau saja pakaian itu tidak lenyap, tidak usah orang menyuruh pun ia tentu sudah berpakaian. Sarwiyah menjadi marah. Bentaknya, Sinkir. Apakah hengka sudah berubah menjadi pemuda mata? Tanda petik. Tetapi Sarwiyah cepat menutup mulutnya sendiri dan juga menyesal. Dirinya saat sekarang ini masih membutuhkan pertolongan pemuda itu guna mengambil pakaiannya di dalam goa. Di samping itu, semakin lama dirinya merasa kedinginan, dan apabila terus berlangsung seperti ini dirinya akan sakit. Karena itu sekalipun amat mendongkol dan penasaran, Sarwiyah menyabarkan diri, lalu katanya halus, Sudahlah, Adi, sekarang aku mohon pertolonganmu. Lekas kembalilah engkau ke goa dan ambilkan pakaian ku. Hem, pakaian ku hilang secara aneh. Apa? Hilang dalam kagetnya Mahisa Singkir menjadi lupa dan membalikan tubuh, berhadapan dengan Sarwiyah. Sarwiyah menjerit kecil dan Mahisa Singkir cepat membalikan tubuh lagi, sambil berkata gugup, Mbak Kiu, maafkanlah aku. Aku lupa engkau seperti itu, maka aku sekarang membelakangi engkau lagi. Tetapi, katakanlah dahulu, kenapa pakaianmu sampai bisa hilang? Dan siapa pula yang sudah datang kemari dan berbuat jahat itu? Hampir saja mulut gadis ini membentak dan mencaci Maki. Untung ia segera sadar, maka rasa marah itu ia tekan dan kemudian berkata halus, Cepatlah ambilkan dulu pakaian ku di guahwa. Aku sudah kedinginan, dan semuanya akan dapat kita bicarakan nanti. Baiklah, Mbak Kiu. Mahisa Singkir segera melompat lalu ia berlarian menuju guahwa. Akan tetapi pada saat Mahisa Singkir masih berlarian itu, tiba-tiba saja Sarwiyah terbelalak kaget. Ia hampir tidak percaya kepada pandang matanya sendiri. Ia mengecak ucak matanya, lalu ia mencubit pahanya sendiri. Sakit. Merupakan bukti dirinya tidak tidur dan tidak pula mimpi. Apa yang sudah terjadi? Secara aneh sekali, tanpa melihat sesuatu yang bergerak, tidak mendengar pula suara langkah orang maupun sambaran angin, tahu-tahu pakaiannya yang tadi hilang lenyap itu sudah. Kembali ke tempat semula. Tanpa setahu Sarwiyah, makhluk aneh yang bentuknya bulat seperti bola tadi, menggunakan kesempatan demikian bagus. Pada saat Sarwiyah dan Mahisa Singkir sedang berbicara tadi, tanpa suara sudah mengembalikan pakaian yang tadi ia ambil. Kalau ketika datang pertama kali gerakannya meloncat-loncat ringan seperti bola yang membal, pada saat mengembalikan pakaian ini ia menggelinding perlahan-lahan lewat sela-sela batu. Untuk beberapa jenak Sarwiyah terpaku keheranan. Namun kemudian gadis ini cepat meloncat ke darat tanpa mempedulikan lagi keadaannya sendiri yang polos. Ia lalu menyambar pakaian itu, lalu berlindung di belakang batu, sambil memakai pakaiannya cepat-cepat. Ia menginginkan dirinya sudah selesai berpakaian sebelum Mahisa Singkir datang. Ketika Sarwiyah tinggal memakai baju, telinganya menangkap suara gerakan orang yang halus. Ia sudah menduga, tentu yang datang ini Mahisa Singkir. Bakiu! Bakiu Sarwiyah! Dimanakah engkau teriak Mahisa Singkir agak gugup ketika tidak melihat Sarwiyah? Sarwiyah muncul dari belakang batu, dan sudah selesai berpakaian sambil mengulung senyum manis. Dan tiba-tiba gadis ini sudah menubruk Mahisa Singkir lalu memeluk. Mahisa Singkir ini kaget sekali. Untuk beberapa janak lamanya pemuda ini terbelalak, jantungnya berdegup keras sekali dan kalau boleh sesungguhnya ia ingin sekali keadaan seperti ini dapat terus berlangsung. Mendadak saja apa yang tadi telah ia lihat, ketika Sarwiyah dalam keadaan polos, merendam diri dalam air, terbayang jelas dalam matanya. Ia tadi dapat melihat lekuk-liku tubuh gadis yang sekarang memeluk dirinya ini. Kenangan yang amat menarik dan menyedapkan matu ini, menyebabkan Mahisa Singkir tanpa sadar, lengannya sudah membalas memeluk gadis ini. Ada perasaan yang aneh sekali menyelinap dalam dada pemuda ini. Dan kemudian tanpa sesadarnya pula jari tangannya sudah mengusap-usap rambut Sarwiyah yang hitam dan lebat serta berbau harum itu. Untunglah Sarwiyah lekas menjadi sadar diri. Ia melepaskan pelukannya lalu mendorong perlahan. Wajah gadis ini agak merah akibat malu. Ia tadi menubruk dan kemudian memeluk Mahisa Singkir di luar kesadarannya, dan terdorong oleh perasaan gembira, pakaiannya yang pernah lenyap sudah kembali ke tempat semula masih lengkap. Hingga tuduhannya dan kecurigaannya kepada pemuda ini sudah terusir dari lubuk hati gadis ini. Sebagai akibat merasa bersalah karena sudah terburu nafsu menuduh Mahisa Singkir ini, ia menyesal, sekalipun tuduhan itu masih dalam batin. Itu pula sebabnya, ketika Mahisa Singkir sudah muncul, ia lalu menubruk dan kemudian memeluknya. Akan tetapi sekarang setelah hatinya merasa lega, Sarwiyah baru sadar, sesungguhnya ia tidak perlu berbuat seperti ini. Namun ia sendiri juga tidak tahu, mengapa sebabnya ia tadi langsung menubruk dan memeluk pemuda itu. Kenyataan sudah terjadi, dan ia tidak dapat mimung kiri. Mahisa Singkir memandang Sarwiyah dengan dada penuh tanda tanya. Dalam hati timbul perasaannya yang heran, Apa sajakah maksud perbuatan Sarwiyah pada pagi ini? Ia tadi mendengar teriakan Sarwiyah. Ketika tiba di telaga ini, ternyata ia menyaksikan Sarwiyah tidak apa-apa dan masih merendam diri dalam air. Sebagai akibatnya dirinya harus melihat gadis ini dalam keadaan tanpa pakaian. Dan sekalipun Sarwiyah sudah berusaha menutup dada dan tengah paha, Namun apa yang ia lihat tetap saja membuat hatinya tidak karuan rasanya. Tadi Sarwiyah juga menegur dirinya dengan bentakan tidak senang. Malah kemudian menuduh dirinya seorang pemuda matuk keranjang. Lalu Sarwiyah menyuruh dirinya mengambilkan pakaiannya di dalam gua sebagai pengganti. Tetapi sekarang setelah dirinya kembali sambil membawa pakaian, Ternyata Sarwiyah sudah berpakaian lengkap, Padahal gadis ini tadi mengatakan hilang. Lalu ia berusaha ingin dapat memecahkan teka-teki yang ia hadapi Dan menduga maksud Sarwiyah yang sebenarnya. Kemudian timbul pertanyaan dalam hatinya, Mungkinkah gadis ini sengaja mengaduk hati dan perasaannya, Agar dirinya dapat terjebak melihat keadaan gadis itu yang bugil? Ia menjadi bingung sendiri. Sebab apabila Sarwiyah sengaja mengaduk hati dan perasaannya, Mengapa setelah dirinya datang, Sarwiyah menegur dan menuduh dirinya sebagai pemuda matuk keranjang? Kalau benar gadis ini sengaja mengaduk perasaannya, Tentunya sesudah dirinya datang lalu menggoda dengan tingkah maupun senyumnya yang memikat. Saking bingung dan tidak dapat menduga maksud Sarwiyah yang sebenarnya, Maka pemuda ini lalu bertanya, Apakah yang terjadi sebenarnya, Mbak Kiu? Aku menjadi bingung menghadapi semua ini. Setelah menghela nafas panjang, Sarwiyah lalu menebarkan pandang matanya ke sekeliling, Karena masih terpengaruh oleh perasaan curiga. Adakah orang yang sengaja mengacau pada pagi hari ini? Tetapi Sarwiyah merasa yakin hal itu tidak pernah terjadi. Sebab apabila benar, dirinya tentu dapat melihat pengacau itu. Lalu apakah setan dan iblis? Lebih tidak masuk akal lagi. Untuk apakah setan dan iblis menyembunyikan pakaiannya? Atau pandang matanya sendiri yang kurang teliti? Juga tidak mungkin. Ia tadi sudah mencari-cari pakaian itu dan tidak tampak. Adi Singkir, ujarnya kemudian, Marilah kita kembali ke goa. Nanti aku akan segera menceritakan semuanya. Hem, aku menghadapi peristiwa yang sungguh aneh dan mengherankan. Lalu pakaianmu ini? Berikan padaku. Dan mari kita cepat kembali ke goa. Mahisa Singkir mengikuti langkah gadis ini. Dan pemuda ini sengaja melangkah di belakang. Sebab dengan melangkah di belakang ini berarti dirinya dapat memandang lekuk-lekung gadis itu tanpa rasa malu. Lalu terbayanglah dalam menak pemuda ini, keadaan sarwiah yang tadi tidak berpakaian sama sekali. Akibatnya tanpa terasa jantungnya berdepak keras dan tubuhnya menjadi meriang. Sebagai pemuda yang belum pernah mengenal perempuan, kenangan dan bayangan pikiran ini menimbulkan sesuatu yang menarik dan nikmat. Kenyataannya memang demikianlah, pikiran manusia itu sendiri yang menimbulkan pemisahan antara sebutan manusia jahat maupun manusia baik. Sebab pikiran itu sendiri yang kemudian mendorong kepada nafsu untuk melakukan perbuatan itu. Pikiran manusia membimbing ke arah kemajuan, ke arah peradaban. Tetapi juga pikiran manusia sendirilah yang bisa menjerumuskan manusia sendiri kembali ke arah kebiadaban dan tidak mengenal hukum. Oleh pikiran manusia ini pula kemudian timbulah pembunuhan, kekejaman, perkelahian, pertentangan dan lain sebagainya. Seperti halnya apa yang terjadi dengan Mahisa Singkir pada pagi ini. Apabila ia hanya menggunakan matu melulu, melihat dan menikmati sesuatu yang indah, tentu akan nampak keindahan yang asli dalam segala bentuknya. Ia akan dapat menikmati keindahan itu seindah-indahnya, tidak ubahnya matu ini melihat bunga indah dan berbau wangi. Akan tetapi sebaliknya apabila manusia sudah menggunakan pikirannya, keindahan itu akan segera ternoda. Karena nafsu akan segera muncul dan berada paling depan. Matu yang memandang ini kemudian tidak jujur lagi, karena sudah terpengaruh oleh pikiran. Sebab kemudian akan membayangkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, sehingga timbulah tindakan-tindakan manusia yang tidak pantas. Untung sekali Saruia segera merasa bahwa Mahisa Singkir sedang memperhatikan dirinya dari bela Kang. Lalu gadis ini pun ingat, Mahisa Singkir tadi telah melihat dirinya tanpa pakaian. Mendadak saja gadis ini merasa kikuk di samping malu. Sekalipun dirinya sekarang ini dalam keadaan berpakaian lengkap, namun ia sendiri seperti tidak berpakaian. Adi, katanya kemudian dalam usaha menutupi kegelisahannya, apakah sebabnya kau di belakang? Aku menjadi sulit untuk bicara. Pemuda ini menjadi sadar dan oleh kehalusan perasaannya, ia menjadi malu sendiri. Guna menutupi perasaannya yang tidak keruan itu, ia meloncat ke depan, lalu melangkah di samping Saruia. Engkau akan bicara apa? Tanyanya. Saruia tersenyum. Hatinya merasa senang bahwa Mahisa Singkir masih seperti yang dulu. Seorang pemuda penurut dan selain memperhatikan apa yang ia katakan. Tahukah engkau bahwa aku sekarang ini sedang dalam keadaan heran, merasa aneh dan merasa seperti mimpik pula? Kenapa bisa begitu, Mbak Kiu? Apakah ada hubungannya dengan peristiwa tadi? Kau benar. Sesuatu yang maru, yang sama sekali aneh dan menyebabkan aku sendiri bingung. Mahisa Singkir tersenyum. Dalam hati pemuda ini ingin sekali agar gadis ini mengatakan, apa yang sudah terjadi tadi memang secara sengaja, memanggil dirinya agar dapat melihat keadaan dirinya dalam keadaan seperti bayi. Ah! Adi Singkir, kalau perjalananku ini tidak bersama engkau, mungkin saja aku ini menjadi gelam mendadak. Ah seru Mahisa Singkir kaget. Apakah sebabnya kau berkata begitu, Mbak Kiu? Hmm, tentunya kau sudah mengenal watak dan tabiatku, bukan? Dan engkau tentu tahu pula, aku seorang yang tidak percaya kepada adanya setan dan iblis maupun hantu. Benar. Aku pun seorang yang tidak percaya kepada semua itu. Setan, iblis, hantu dan semacamnya itu tidak lain hanyalah permainan dari pikiran kita sendiri, yang kemudian menimbulkan semacam hayal, lalu membentuk sesuatu. Setan, iblis, hantu dan sebagainya itu merupakan klise atau hafalan saja. Karena ayah, ibu, nenek dan sebagainya telah memberikan pengertian itu. Hingga kemudian tercetak dalam benak. Manusia tentang mahluk-mahluk itu, sesuai dengan gambar yang memberi cerita. Kemudian lalu menimbulkan rasa takut dalam hati. Mahisa singkir berhenti, mengambil nafas, dan sejenak kemudian meneruskan penggambaran hantu maupun siluman, sama pula dengan kita menghadapi anak kecil. Anak kecil itu apabila tidak pernah mendepat kuliah tentang ketakutan, tidak mungkin menjadi takut. Tetapi sebaliknya apabila yang tua sudah menakut-nakuti dengan segala macam hantu dan siluman itu, membuat anak itu menjadi ketakutan. Hayal yang menakutkan itu kemudian terkenang seterusnya sampai menjadi dewasa. Namun apabila menyadari semua itu hanya permainan dari pikiran ini, tentu akan menjadi geli sendiri tentang semua itu. Engkau benar, Adi. Anak kecil yang secara sengaja atau tidak menakut-nakuti bocah dengan kucing, anak itu akan ketakutan melihat kucing. Namun sesudah tahu tidak menakutkan, anak itu kemudian tidak takut lagi. Mahisa singkir tersenyum, katanya, Ya, apabila benar hantu itu ada tentu bentuknya akan sama saja di seluruh dunia ini. Seperti manusia ini, di seluruh bumi sama saja bentuknya, dan yang berbeda hanyalah warna kulit, rambut, tingkah laku, kebudayaan, kecerdasan, tinggi tubuh maupun yang lain. Akan tetapi dalam keseluruhan si manusia ini adalah sama. Akan tetapi anehnya, mengapa dalam menggambarkan tentang hantu dan lelembut itu menjadi berbeda-beda? Dengan demikian membuktikan semua itu hanyalah hayal manusia sendiri. Manusia di setiap tempat, dalam menghayalkan lelembut tadi berbeda-beda. Jadi, sama sekali tidak ada. Ya, aku pun sependapat dengan kau, Adi, Sar. Wiyah menghela nafas. Namun yang aku alami pagi tadi, menyebabkan aku ini menjadi ragu akan pendapatku sendiri selama ini. Apakah sebabnya Mahisa singkir heran? Ketika itu mereka justru sudah hampir mencapai goa tempat mereka istirahat. Sarwiyah tidak segera menjawab, malah mempercepat langkahnya. Setelah gadis ini duduk di depan mulut goa, barulah gadis ini menghela nafas panjang. Duduklah, Adi. Sekarang akan aku ceritakan semuanya. Mahisa singkir yang tertarik dan ingin pula mendepet jawaban pertanyaannya, segera pula duduk. Mirka berhadapan dan Matt Mahisa singkir menatap wajah hayu itu penuh perhatian, membuat gadis ini agak malu. Namun ia tidak mau menegur maupun menjegah. Ia hanya menundukkan muka. Agaknya sikap gadis ini malah menyadarkan Mahisa singkir, lalu pemuda ini menundukkan muka. Begini, Adi, seperti aku katakan tadi, aku tidak percaya kepada segala macam hantu dan lelembut. Akan tetapi apa yang aku alami tadi, menyebabkan aku menjadi ragu. Dan tentunya engkau tadi kaget ketika aku memanggil, lalu engkau melihat diriku masih di dalam telaga. Gadis ini berhenti dan mendadak merasa malu dirinya tadi tanpa pakaian terlihat oleh Mahisa singkir. Ah tiba-tiba Mahisa singkir melompat berdiri lalu memandang ke arah telaga. Kau ini mengapa Sarwiyah berkata sambil tertawa lirih melihat tingkah Mahisa singkir. Tentu ada manusia yang sengaja kurang agar telah menggoda dan menyembunyikan pakaianmu. Kalau Mahisa singkir menduga demikian, hal ini ia hubungkan dengan apa yang tadi ia alami sendiri. Ia masih tidur pulas kemudian ada benda yang mementur dekat tubuhnya. Baru sesudah ia bangun, ia mendengar panggilan Sarwiyah. Dengan demikian jelas, memang ada orang yang sengaja mengganggu. Untung sekali mulutnya tidak secara gegabah menceritakan, sebab hal ini bisa menimbulkan salah duga bagi Sarwiyah. Gadis ini bisa saja menuduh Mahisa singkir telah sengaja menggoda dirinya, menyelenggarakan kerjasama dengan orang lain. Aku pun menduga begitu, sahut Sarwiyah. Tetapi duduklah. Tak enak aku bicara dengan duduk tetapi kau berdiri seperti itu. Marilah kita kembali ke sana melakukan penyelidikan. Siapa tahu orang yang kurang ajar itu masih di sana. Huh, kita hajar orang itu. Gadis ini menggeleng. Duduklah. Tidak perlu kita kembali ke sana, karena tak ada gunanya. Apabila gadis ini berkata demikian memang alasannya cukup kuat. Kalau orang yang sengaja mengganggu itu benar bisa mereka temukan, mereka berdua takkan mampu menghadapi. Sebab kalau orang itu dapat bergerak secepat itu, sehingga tanpa bisa terlihat dan terdengar oleh telinganya, jelas bukan orang sembarangan. Meskipun demikian, timbul pula rasa keraguannya, apakah maksud orang itu menyembunyikan pakaiannya, kemudian mengembalikan lagi masih dalam keadaan utuh? Adi, aku tadi pun menduga seperti itu. Tetapi aku sudah meneliti lebih dari cukup. Ku selidiki, namun tiada sesuatu yang mencurigakan. Aku tidak menemukan bekas kaki maupun rumput yang roboh. Itulah sebabnya ketika engkau datang dan membawa pakaianku, aku sudah selesai berpakaian. Sebab setelah engkau pergi, secara tiba-tiba pakaianku telah berada di tempat semula. Aku tidak percaya dengan siluman dan demit maupun hantu. Namun adakah orang yang dapat berbuat seperti itu? Mereka asyik membicarakan peristiwa yang baru terjadi di telaga. Matahari sudah agak tinggi dan Mahisa Singkir yang belum mandi segera pamit untuk mandi. Mandilah. Dan kita harus segera meneruskan perjalanan. Ketika Mahisa Singkir pergi, Sarwiyah segera menyisi rambutnya lagi untuk kemudian ia sanggul lebih patut. Ia tidak mungkin membiarkan dirinya tidak terurus, sekalipun saat ini sedang dalam hutan dan jauh dari pergaulan dengan manusia lain. Mahisa Singkir bergerak cepat menuju telaga. Dan damdiam pemuda ini penasaran, merasa telah dipermainkan orang. Jika orang itu sengaja mencelakai, tentu sambitannya tadi akan mengena dirinya. Tetapi karena membentur tempat kosong, berarti orang yang menyambit maupun orang yang menyembunyikan pakaian Sarwiyah, lalu sengaja membangunkan dirinya dan memancing agar dirinya menuju ke telaga. Dengan demikian ia dapat menyaksikan keadaan Sarwiyah yang polos. Ia benar-benar menyesal dan penasaran. Kalau tidak melihat Sarwiyah dalam keadaan seperti itu, dirinya tentu tidak menjadi seperti sekarang ini. Hatinya menjadi tidak tenang lagi setelah melihat wajah Sarwiyah yang ayu itu. Ia menyelidiki ke sekitar telaga. Siapa tahu kalau orang kurang ajar itu masih di tempat ini. Namun ter-nyata usahanya sia-sia belaka. Sepi, sunyi dan tidak menemukan seseorang. Dan seperti sudah diterangkan Sarwiyah tadi, juga tidak tampak adanya bekas kaki maupun rumput yang roboh. Akhirnya pemuda ini segera melepaskan pakaian, mandi dan berkecimpung di dalam air yang sejuk. Tubuhnya menjadi segar dan semua rasa lelah maupun penat menjadi hilang. Seakan ia memperoleh semangat baru dan Mahisa singkir menuju kembali ke goa dengan wajah berseri serta hati yang gembira. Ketika jaraknya tidak jauh lagi dengan goa, hidungnya kembang kempis menghirup bau sedap dan gurih. Ia cepat bisa menduga, tentu Sarwiyah sedang membakar daging sisa kemarin guna sarapan pagi. Dugaannya ternyata benar, gadis itu sekarang sibuk memanggang daging di bekas api unggun kemarin malam. Adi, makanlah kata Sarwiyah dengan bibir tersenyum manis. Sayang aku tidak mempunyai alat untuk merebus air. Kita tidak dapat minum air hangat pada pagi ini. Ahaha Mbak Kiu, aku sudah biasa minum air tawar tanpa mengenal waktu, sahutnya sambil duduk. Dan aku menjadi malu, karena selalu membuat kau repot saja. Bukan kau, tetapi malah akulah yang membuat engkau repot. Mestinya kau bebas mengembara, sekarang engkau terikat dan harus menemani aku dalam perjalanan ini. Hem, sudah seharusnya Mbak Kiu, engkau adalah cucu guruku. Apakah artinya yang ku lakukan sekarang ini apabila dibandingkan dengan pengorbanan guru bagi diriku? Sudahlah Adi, marilah kita makan. Kemudian secepatnya kita berangkat meneruskan perjalanan, mumpung masih pagi akhirnya Sarwiyah mengalihkan perhatian. Hal ini memang disengaja guna mencegah hatinya terharu kepada pemuda ini, oleh sikapnya yang selalu mengalah dan selalu berusaha merendahkan diri. Tentu pemuda ini akan berusaha menyisihkan kebaikan-kebaikannya sendiri, ditutup dengan kebaikan yang pernah diterima dari kakek, Mbak Kiu maupun dirinya sendiri. Demikianlah, akhirnya dua orang muda ini meninggalkan goa ini, lalu meneruskan perjalanan cepat Minerobos Hutan. Namun diam-diam dalam perjalanan ini pikiran dan hati Sarwiyah selalu dibebani oleh kekhawatiran, oleh mimpi buruk semalam. Akan tetapi memang lumrah bagi manusia yang hidup di dunia ini, selalu berusaha menghibur diri. Biarpun hatinya khawatir, ia akan mencari-cari alasan bahwa itu hanyalah impian saja. Sama pula dengan orang yang suka main perempuan, ia akan selalu menghibur diri dengan mencari kambing hitam, menyalahkan istri atau lingkungannya. Atau mengatakan, beginilah seharusnya seorang laki-laki, berarti seorang jantan sejati. Manusia laki-laki yang tidak jantan. Laki-laki yang tidak tahu harga diri, mau dijajah oleh perempuan. Dan anehnya pula, masyarakat tidak akan menuding dan mencela manusia laki-laki seperti itu. Namun sebaliknya apabila ada perempuan yang berbuat semacam ini, akan cepat-cepat mendapat celah, dicemoh dan dituduh jalang. Adilkah ini? Kalau wanita dilarang, mengapa laki-laki bebas? Kemudian menghibur diri dengan alasan itulah tata kesopanan umum. Itulah tradisi. Bukan berarti kalau pria bebas. Wanita pun harus bebas dan berbuat semau gue. Perlu introspeksi, bahwa penyelewengan, dalam bentuk apapun dan dengan macam alasan apapun adalah tidak benar. Tidak baik. Desadari oleh kesadaran dan tanggung jawab, menyebabkan Mahisa Singkir dan Sarwiyah yang melakukan perjalanan bersama ini dijauhkan dari perbuatan yang kurang patut. Padahal apabila mereka mau melakukan penyelewengan, apakah sulitnya? Sebab mereka jauh dari manusia lain. Mereka laki-laki muda dan seorang gadis. Mereka tidak pernah berpisah, makan bersama-sama dan tidur pun di satu tempat. Pada saat yang seorang sedang tidur, yang lain akan dapat menatap dan memperhatikan tanpa gangguan.